Kita beralih ke pertanyaan berikutnya, ketika bangsa Israel menyembah patung anak lembu emas dalam keluaran 32an, mereka dihukum Tuhan dengan dibunduk oleh kaum Lewi yang tewas sejumlah 3.000 orang keluaran 32 ayat 28. Tapi mengapa ketika kisah ini diacu oleh Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 8, jumlahnya kok berbeda, yaitu 23.000 orang? Mengapa kok berbedanya jumlahnya sangat jauh? Apakah ini sebagai bukti alkitab tidak apurat? Ataukah ada kesalahan penyelinan atau salah cetak? Keluaran 32 ayat 28 bunyinya, Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari paksa itu. Jadi Musanya naik gunung, ternyata orang Yahudi nunggu, orang Israel nunggu terlalu lama, mereka lalu bikin patung lembu emas. Anak lembu emas, mereka menyembahnya. Musanya turun, marah, lalu pada akhirnya menghukum, memberi hukuman mereka, hukuman dari Tuhan. Lalu orang Lewi jadi eksekuturnya, dan dikatakan bahwa ya tewas 3.000 orang. Nah dalam 1 Korintus 10 ayat 8, Paulus memang mengacu kepada peristiwa tersebut. Dia mengatakan, janganlah kita melakukan perjambulan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga pada 1 hari telah tewas 23.000 orang. Keluaran 32 ayat 28 dan 3.000. Kalau ini Paulus bilang 23.000 orang, ini berarti ada kelebihan 20.000 ini. Nah apakah ini berdentangan? Apakah ada kesalahan manuskrip? Ya, salah salib atau salah cetak? Tidak, sudah. Tidak ada kesalahan manuskrip sama sekali. Semua manuskrip seragam hal itu. Bukan juga salah cetak. Itu betul-betul 23.000 orang di 1 Korintus 10 ayat 8, dan 3.000 orang di keluaran pasal 32 ayat 28. Nah kalau begitu, bagaimana kita memahami hal ini? Ya, kok bisa kelebihan begitu banyak? Begini saudara, kuncinya menurut saya ada pada keluaran 32 ayat 28 itu. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang. Pada hari itu, tewaslah 3.000 orang. Berarti di situ, dalam keluaran 32 ayat 28 itu, itu hanya keterangan bahwa 3.000 orang itu yang tewas pada hari itu. Tidak membicarakan hari-hari lain. Tidak membicarakan hari-hari selanjutnya. Tapi pada hari itu, 3.000 orang. Nah, kalau kita melihat bahwa dalam ayat-ayat selanjutnya, kelihatannya bahwa murka Tuhan begitu besar. Sehingga, dia masih mendatangkan tulah kepada bangsa itu. Setelah itu, ya. Dikatakan dalam ayat 34-35. Tetapi pergilah sekarang. Tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Ini firman Tuhan, ya. Akan berjalan malaikatku di depanmu. Tapi pada hari terbalasanku, aku akan membalaskan dosa kepada mereka. Demikianlah. Tuhan menulahi bangsa itu. Karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan harum itu. Jadi, tulah Tuhan ini masih terus berlanjut, klihatan-klihatan. Ya. Dan itu berarti bahwa ada korban-korban pada waktu-waktu selanjutnya. Bukan cuma pada hari itu. Pada hari itu, 3.000 orang. Nah, berapa korban-korban selanjutnya? Ya, korban-korban pada hari-hari selanjutnya. Itulah yang dicatat oleh Paulus. Yaitu, ada 23.000 orang. Jadi, Paulus mencatat, ya. Atau memberikan data semua yang mati pada hari itu. Termasuk 3.000 orang itu bersamaan dengan jumlah yang lain yang tewas pada hari-hari selanjutnya ketika Tuhan menulahi bangsa itu. Tapi, yang dicatat dalam peluang 32 atau 28 hanya pada hari itu saja. Jadi, data berdentangan sama sekali di sini. Ya.